Hai semuanya, di video kali ini saya mau membuat tutorial tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail Oke langsung saja, langkah awal buat slipknot Kemudian 24 plus 1 rantai Di sini saya menggunakan kelipatannya 6 ya Setelah mendapat 25 rantai, masuk rantai ke 24 membuat SC Teman-teman bisa membuat lebih panjang lagi ya, untuk alas yang lebih lebar, untuk ukuran yang lebih lebar Yang terpenting kelipatannya 6 Lalu lanjutkan mengisi masing-masing lubang rantai dengan 1 SC sampai ujung Setelah sampai ujung, tambahkan 1 rantai kemudian dibalik Lalu lanjutkan mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC Sampai ujung lagi Nah setelah sampai ujung, lubang tepi alasnya kita hitung ada 3 ya 1, 2, 3 Nah kita buat 3, di sini 3, dan di sini 3 jadi total 6 ya, karena kelipatannya 6 Jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih panjang, bisa ditambahkan lagi dengan kelipatan 6 Lalu masuk di pondas yang pertama, kita akan isi lubang berkeliling dengan 1 SC, namun di setiap ujung Kita isi dengan 2 SC atau increase ya, untuk ujung lubang pertama kita isi terakhir nanti Kita langsung masuk di lubang berikutnya, 1 lubang rantai diisi 1 SC Teman-teman bisa beri penanda di sini, kita langsung masuk ke lubang berikutnya Ujung lubang ini kita isi 2 SC ya Lalu lanjutkan mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC Kita masuk ke ujung lubang berikutnya, kita isi dengan 2 SC Lalu lanjutkan mengisi masing-masing lubang berikutnya, kita masuk ke ujung lubang, kita isi dengan 2 SC Lalu lanjutkan mengisi 1 lubangnya dengan 1 SC Sampai bertemu di awal lagi Kita bertemu di awal lagi, diisi dengan 2 SC Untuk hasil alas dan fondasi yang pertama jadinya seperti ini, kita masuk ke fondasi yang kedua Masuk fondasi kedua, kita isi lubang berkeliling dengan 1 SC, tidak ada lagi penambahan di setiap ujungnya ya Kita langsung masuk menuju lubang berikutnya, 1 lubang rantai diisi dengan 1 SC Teman-teman bisa beri penanda di lubang awal ini, nanti kita akan bertemu di lubang yang awal Bertemu di awal lagi, lalu kita akan masuk ke motifnya Kita masuk di lubang yang awal ini, kita akan mengganti benangnya dengan warna abu Nah, seperti ini ya Kemudian membuat 3 rantai Masuk di lubang yang sama, membuat 4 SC Dalam 1 lubang Total ada 5 SC dihitung dari 3 rantai yang awal Kemudian membuat 1 rantai Lalu skip 5 lubang Membuat 5 DC 1 rantai Lalu skip 5 lubang Membuat 5 DC 1 rantai Lalu skip 5 lubang Membuat 5 DC 1 rantai Ulangi pola yang sama memutar Hingga bertemu di awalan lagi Sudah sampai di awalan lagi Buat dulu 1 rantai Ini tersisa 5 lubang ya Slip stitch di 3 rantai yang awal Kemudian slip stitch lagi Lalu masuk di lubang yang tengah Lalu masuk di lubang yang tengah atau DC yang ketiga Kita slip stitch lagi Namun ganti benangnya warna merah Nah, seperti ini ya Masuk di baris yang ketiga Membuat 1 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat SC Lalu 1 rantai Lalu kita akan membuat double crochet Di lubang yang bawah ini ya Kita skip 1 lubang Masuk di lubang yang kedua Membuat double crochet Kemudian 1 rantai Kita skip 1 lubang ya Membuat double crochet Lalu 1 rantai Kita masuk di lubang tengah-tengah Atau DC yang ketiga Membuat SC Lalu 1 rantai Lalu kita masuk di lubang yang bawah ini Skip 1 lubang Membuat double crochet 1 rantai Lalu kita skip 1 lubang Membuat double crochet 1 rantai Nah, seperti ini ya Masuk di lubang yang tengah Membuat SC 1 rantai Kita ulangi pola yang sama Memutar Hingga bertemu di awalan lagi Bertemu di awalannya lagi Slip stitch Di SC yang awal Kemudian kita slip stitch Lagi 2 kali ya Satu Di lubang yang ini Kita slip stitch Sambil mengganti warna benangnya Kemudian kita masuk Di lubang ini Kita slip stitch Kemudian membuat 3 rantai Dianggap sebagai 1 double crochet Masuk di lubang yang sama Membuat 4 kali double crochet Total ada 5 double crochet Di hitung dari 3 rantai yang awal Kemudian membuat 1 rantai Kita skip 1 motif Langsung masuk di lubang berikutnya ini Membuat 5 double crochet 1 rantai Lalu kita skip 1 motif Membuat 5 double crochet 1 rantai Ulangi pola yang sama Memutar Hingga bertemu di awalan lagi Bertemu di awalannya lagi Lalu slip stitch Di 3 rantai yang awal Slip stitch lagi 2 kali Masuk di lubang yang ketiga Kita ganti benangnya Warna merah Baris yang keempat Polanya sama Seperti baris yang kedua ini Yang warna merah Buat 1 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat SC Lalu 1 rantai Masuk di lubang Yang ini Kita membuat double crochet Kemudian 1 rantai Skip 1 lubang Masuk di lubang 1 rantai Membuat DC Lalu 1 rantai Skip 2 lubang Membuat SC Lalu 1 rantai Skip 2 lubang Lubang bawah Masuk di lubang 1 rantai Yang ini Membuat DC Lalu 1 rantai Skip 1 lubang bawah Masuk di lubang 1 rantai yang bawah Membuat SC Lalu 1 rantai Kita ikuti pola yang sama Memutar Hingga bertemu di awalan lagi Kemudian selanjutnya Naik ke atas Polanya sama ya Tinggal mengikuti Baris yang di bawahnya Nanti kita akan Pertemu di baris Yang terakhir Setelah sampai awalan Slip stitch Di SC yang awal Nah hasilnya seperti ini Kita akan membuat listnya Membuat 1 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat SC Masuk di lubang berikutnya Membuat SC Masuk di lubang Dable crochet Membuat SC Masuk di lubang 1 rantai Membuat 1 SC Lalu masuk di lubang Dable crochet Membuat SC Jadi masing-masing lubang Kita akan isi dengan 1 dable crochet Memutar ya Sampai bertemu Di awalan lagi Sampai bertemu di awalan lagi Slip stitch Di SC yang awal Lalu kita akan Buat 1 baris lagi SC memutar Sudah sampai di awalan lagi Slip stitch Lalu putus benangnya Kemudian rapi-rapikan Nah setelah rapi Hasil tas rajutannya Jadi seperti ini Lalu kita pasangkan Tali handle-nya Di samping kanan dan kiri Sampai jumpa